Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kali ini kita berjumpa kembali disini kita akan mencoba menginstalkan printer Epson L805 ini ke dalam laptop tapi disini permasalahannya CD driver dari printer ini kita sudah tidak ada lagi jadi bagaimana caranya jadi kita harus mendownloadnya di laptop atau di komputer kita disini kita akan mendownload dari laptop langsung ya jadi laptop kita sudah connect ke internet langsung aja kita buka chrome disini ini biasanya windows 10 6 4 jadi kalau teman-teman menggunakan tipe yang 32 ya 32 jadi cara lihatnya windowsnya apa 32 atau 64 kita bisa buka dari komputer kita buka ini ada disk PC kita klik kanan iya kan disini ada biasanya ada tipe windowsnya sistem tipe 64 jadi kita harus menggunakan 64 bit nah ini tipe 64 bit ya langsung aja kita ya kembali ke chrome kita ketika aja di sini kita ketika aja driver epson l805 nah saya epson indonesia di sini kita klik di sini langsung kita klik dia nonggol paling atas nih ini gambar printernya kemudian kita tunggu ya sebentar nah disini langsung terdeteksi windows 10 64 bit nah detail tech jadi kalau seandainya kebutuhan lain ya silahkan sesuaikan dengan windows teman-teman semuanya kemudian kita pilih kita cari saja driver kemudian nah ini driver for windows 64 bit oke kita download kemudian di sini kita letakkan ke desktop aja ya sudah kita simpan sip proses download oke ya proses download sudah selesai kemudian kita kita klik tampilkan dalam folder nah ini atau biasanya kita sudah tarik ke desktop ya ini sekarang kita simpan ke desktop tadinya oke kemudian kita langsung ini ya kita sekarang kita hidupkan saja printernya dulu kemudian colokkan kabel usb usb printer kemudian kita installkan dengan klik kabel kemudian yes ini kemudian okekan saja ini terserah yang teman-teman mau ganti pakai bahasa apa jadi kita menggunakan bahasa inggris saja yang umum kemudian oke agree kemudian oke kemudian tunggu sampai proses install selesai oke ya setelah proses install selesai ini ya printer driver installation successful ya kemudian kita tekan oke saja disini coba kita buka printer ya printer depai depai sen printer disini sudah epson l805 sudah keluar jadi kita coba tes ya klik kanan kemudian print printing print parents kemudian coba kita ya apa namanya kita coba ulangi epson l805 kita klik kanan kemudian printer properties ini print test pack oke kita tunggu sampai printer printer sudah berhasil mencetak berarti printer sudah siap untuk dipergunakan kembali oke teman-teman semuanya ya semoga cara ini bermanfaat lebih kurangnya saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencetak 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 Terima kasih.